Puluhan siswa dari desa terdekat Puncak Gunung Merapi terpaksa menginap di sekolahnya untuk menghindari dampak erupsi Merapi yang berstatus waspada. Selain menjaga kesehatan dari abu vulkanik, pihak sekolah berupaya agar siswa tersebut tidak terganggu saat pelaksanaan ujian kenaikan kelas. Guru Sekolah Menengah Pertama Muamadiyah Sawangan II Kabupaten Magelang mengevakuasi 29 siswa yang berasal dari desa Tlagolele, Boyolali, dan desa Sengi Kabupaten Magelang, Kami Sore. Pra siswa diinapkan di sekolah untuk menghindarkan para siswa dari dampak erupsi Gunung Merapi, terutama faktor sikis dan kesehatan. Suara gemuruh dan abu vulkanik erupsi Gunung Merapi mengganggu sikis siswa yang bertempat tinggal di radius 6 km dari puncak Gunung Merapi. Tentunya kondisi ini mengganggu para siswa yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Agar ujian kenaikan kelas tidak terganggu, pihak sekolah memutuskan agar 29 siswa tersebut untuk tinggal di sekolah. Pihak sekolah dan guru khawatir erupsi Gunung Merapi membawa dampak bagi sikis dan kesehatan para siswa. Anak-anak tidak merasa was-was, bisa belajar dengan tidak ada rasa ketakutan, bisa konsentrasi. Juga beberapa hari ini kita ketahui, hampir dari Senin sampai hari Kamis ini, anak-anak dari Trogolile ke sekolah, dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah, terkena dampak abu vulkanik. Rencananya, para siswa akan menginap hingga ujian kenaikan kelas selesai, yakni pada Kamis depan. Selain mendapatkan pendampingan belajar dari guru, para siswa juga melaksanakan kegiatan keagamaan bulan Ramadan. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.